Dalam dunia komputer, ada dua tipe prosesor, 32-bit dan 64-bit. Apa sih perbedaannya? Gue akan menjelaskannya dalam 3 menit. 32-bit dan 64-bit, kayaknya udah nggak asing lagi kita denger, dan keduanya punya alasan kehadiran diciptakan. Kita bahas dari dasarnya dulu ya. 32-bit dan 64-bit biasanya digunakan untuk mendeskripsikan arsitektur prosesor atau desainnya. Sistem dengan 32-bit bisa menghandle nilai 2 pangkat 32, yang berarti memiliki nilai dengan jumlah sekian, sedangkan sistem dengan 64-bit menghandle nilai 2 pangkat 64, yang berarti memiliki nilai dengan jumlah sekian. Yang mana nilai 64-bit bukan 2 kali lipat dari 32-bit, melainkan 4 juta sekian kali lebih besar dari 32-bit. Perbedaan pertama ada pada segi kemampuan membuat RAM, yang mana sistem operasi dengan 32-bit hanya mampu berjalan dengan RAM di bawah 4GB, sedangkan 64-bit mampu berjalan dengan RAM lebih dari 32-bit. Secara performa, 64-bit jelas akan lebih unggul dibandingkan 32-bit. Kita lihat saja secara nilai kalau 64-bit memiliki nilai dengan jumlah yang lebih besar daripada 32-bit. Secara kompabilitas, sistem dengan 32-bit tidak bisa menjalankan aplikasi 64-bit, tapi justru sebaliknya, sistem 64-bit bisa menjalankan aplikasi 32-bit. Kelebihan untuk 32-bit yang pertama bisa menjalankan software atau aplikasi berbasis 16-bit, lebih kompatibel dengan driver-driver lama, dapat bekerja optimal dengan RAM yang tidak banyak, contoh 2GB, dan memiliki kekurangan yaitu hanya sedikit software baru yang kompatibel, tidak bisa berjalan dengan RAM di atas 4GB, dan kurang direkomendasikan untuk aplikasi berat seperti After Effects. Tidak bisa menjalankan software atau aplikasi berbasis 64-bit. Dan untuk 64-bit kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Kemudian memiliki kinerja yang optimal, dan dapat menjalankan software 32-bit. Sangat cocok untuk menjalankan software dan game baru, dan kekurangannya tidak bisa menjalankan software berbasis 16-bit, dan juga kurang cocok dengan PC lama. Terus kok masih ada sih yang pakai 32-bit sedangkan sudah ada 64-bit? Jadi, orang yang memiliki prosesor dengan 32-bit hanya bisa menggunakan 32-bit sistem, dan tidak akan bisa menjalankan sistem 64-bit. Sedangkan, prosesor dengan 64-bit memiliki opsi, apakah dia mau berjalan di 32-bit atau 64-bit. Jadi, dengan kata lain, memiliki prosesor 32-bit, dikutuk hanya bisa menjalankan sistem 32-bit. Ya, itu dia tadi penjelasannya. Terima kasih sudah menonton Gunamte, and always, see you next time. Wassalam.